Hai sidang sengketa pemilu di MK ini lagi Bang Hotman Paris cecar Hai para saksi di persidangan kita ikuti selengkapnya dari KPU tadi tidak memajukan pertanyaan satu lagi dari kami masih ada satu lagi silakan ya terima kasih biar sekaligus menjawab nanti mohon izin kepada lima saksi fakta tak tadi dari keterangan lima saksi fakta hampir semua menyatakan katanya-katanya dari call center tidak mengalami dan tidak melihat sendiri ya sebagai perbandingan sebagai kuasa hukum saya ini menerima pengaduan ribuan ke kopi Joni tapi saya tidak mungkin jadi saksi karena saya hanya menerima pengaduan apakah benar bahwa pengakuan saudara tadi itu mengatakan bahwa memang Anda hanya menerima dari call center menerima pengaduan tapi tidak melihat sendiri kejadian yang anda laporkan tersebut yang kedua kepada saudara Mirsa yang disini datang rupanya dalam kapasitas sebagai LBH Anda mengadu tentang pencalonan Gibran apakah waktu anda membuat pengaduan tersebut Anda tidak membaca pasal 47 undang-undang MK yang menyatakan bahwa putusan MK berlaku seketika setelah diucapkan sehingga setelah putusan MK 690 sudah diucapkan maka itu menjadi bagian dari hukum positif sehingga tidak perlu dirubah sudah berlaku tanpa harus menunggu dirubah peraturan PKPU pertanyaan terakhir ya satu lagi dua lagi terakhir kepada pertanyaan saksi kelima yang perbedaan masif antara calon legislatif dan calon Pilpres emang manusia mana yang tahu kenapa banyak memilih Pilpres mana yang memilih legislatif bukankah hanya Tuhan yang tahu kenapa dia memilih itu itu tidak bisa ditanyakan kepada siapapun iya pertanyaan Bapak-Bapak pertanyaan saya kepada siapa Anda menanyakan kenapa dipilih lebih banyak memilih Pilpres sedangkan legislatif sedikit dalam posisi apa orang itu menjawab pertanyaan terakhir dari ini ditulang lagi kepada saksi nomor satu sampai lima apakah semua kejadian-kejadian yang Anda laporkan ini Anda bisa tahu enggak bahwa kepala desa misalnya akhirnya berubah mempengaruhi berubah apa mempengaruhi suara di Pilpres Anda kan tidak tahu apakah kepala desa itu akhirnya memilih kosong dua atau tidak semua hanya berdasarkan asumsi-asumsi-asumsi sedangkan anda disini saksi fakta terima kasih baik karena pertanyaan banyak dari bawah itu ada pertanyaan atau nanti di cross penjelasan Oke cukup muat uji terima kasih yang mulia terkait saya sedikit juga menambahkan dari pernyataan Pak Pak Mirza bahwa kita juga melaporkan setiap kali ada dugaan pelanggaran pemilu yang mulia dan juga sedikit koreksi mungkin ya kepada Bapak Hotman Paris bahwa kalau kita bicara terkait keterlibatan kepala daerah dalam mempengaruhi suara pemilih itu memang terdapat dalam dalil permohonan kita yang mulia tapi juga patut juga menjadi catatan saya nggak tahu apa Pak Hotman sudah baca atau belum dalam permohonan kita disebutkan memang di bab empat huruf-huruf B nomor dua disebutkan dalam permohonan ada judul terkait lumpuhnya independensi penyelenggara pemilu karena intervensi kekuasaan lebih rincinya lagi disebutkan dalam halaman empat puluh terkait mohon dijelaskan dulu maksudnya permohonan kita masuk siapa karena ini saksi halnya dia permohonan siapa maksudnya dia itu berkaitan dengan pertanyaan Pak Hotman tadi kan sebenarnya siapa siapa orang yang bisa tahu bahwa kemudian pada akhirnya karena perolehan partai dengan perolehan suara presiden itu berbeda sebenarnya juga tidak terlalu apa Anda untuk memaksakan untuk menjawab sebenarnya itu kan itu saja tapi memang kemudian tidak tidak relevan kalau kemudian Anda membawa membawa permohonan itu diisiap saja kalau sebaliknya mulia sedikit juga menambahkan bahwa dalam bab empat tersebut dijelaskan tentang lumpuhnya independensi jadi kita juga membahas terkait lemah yang mengawasi itu kan kesimpulan Bapak tidak boleh berkesimpulan karena Bapak saksi ya statusnya sebagai saksi dia saksi itu hanya apa yang dilihat dirasakan diketahui tidak boleh berpendapat berkesimpulan baik yang mulia jadi untuk menjawab terkait laporan yang kami masukkan setiap ada dugaan pelanggaran pemilu kami laporkan yang mulia tadi masuk ke dalam daftar alat bukti yang saya sebutkan sebelumnya terima kasih yang mulia baik Pak Arnin terima kasih yang mulia jadi untuk Bang Hortman ya tentu ada yang kami ketahui rasakan ya yang banyak daripada DPT di Tawau itu di Sabah kemudian ketidaksesuaian tadi juga pihak KPU juga udah menyampaikan itu hasil daripada interaksi ketika kita ada di dalam satu rekapitulasi nasional ada pun terkait dengan apa namanya pil lag dengan pil pres itu itu bukan wewenang kami untuk menganalisa tapi fakta-fakta banyak sekali pemilu 2024 itu menyodorkan fakta yang bagi kami itu anomali dan aneh terima kasih yang mulia baik baik mohon izin majelis tadi pertanyaan saya belum dijawab oleh Pak Mirsa yang kan dia memberikan kesaksian dia mengadu tentang Gibran dia berdalam kapasitas sebagai LBH pertanyaan saya tadi apakah anda waktu mempikir laporan itu tidak membaca pasal 47 undang-undang MK berdengar saya mengenai yang lain saya tidak tahu sudah Pak putusan 90 pasal 47 undang-undang MK kaitannya dengan putusan 90 Bapak anda baca tidak pertanyaan Pak tidak Bapak Sakyu yang mulia terima kasih ya persidangan sengketa pemilu di MK kita tunggu hasilnya setelah proses selesai